Timses Jokowi pertanyakan kinerja KPU pada Pilek lalu, ini terkait pada jumlah pemilih pada DPT Pilek yang lalu. Ya, sebelum jumlah yang tidak terdaftar, lebih kecil dibandingkan jumlah DPT yang terdaftar. Jurubicara Timses Jokowi, Jekka Ferry, Musli, dan Paldan menjelaskan terdapat masalah di DPT Pilek, yakni tingkat partisipasi yang mencapai 70% tidak berasal dari DPT, namun berasal dari pemilih yang membawa identitas. Menurutnya, selain jumlah pemilih yang berasal dari DPT itu sedikit, ada pemilih fiktif yang terdaftar menggunakan hak pilihnya di DPT Pilek. Ferry menambahkan pihaknya menyayangkan sikap KPU yang tidak terbuka mengenai jumlah DPT pada Pilek lalu. Menurutnya, masih ada kekurangan dalam proses rekapitulasi Pilek lalu. Pertanyaan kita, bagaimana kemudian KPU mencoret pemilih ini yang terdaftar dalam DPT Pilek dan itu memang sebenarnya sesungguhnya tidak ada orangnya. Apakah ini sudah dicoret? Ini akan kita tanyakan nanti. Karena apa? Karena ini menjadi bagian...